Waktu ketulis tertawan hati, ada perasaan apa yang terjadi? Waktu itu emang... Sendiri ku... Sendiri ku tak bisa, bersama ku tersiksa Waktu itu emang lagi pacaran, tapi mau putus rasanya gak bisa Rasanya nangis, tapi pas sama dia lebih nangis lagi gitu Ini emang curhat sebenarnya Tertawan hati, ditawan hati sebenarnya Yes, itu toxic relationship gitu kak, kakak pernah gak? Toxic tapi biasa yang selalu jadi... Tidak tahu ya apakah biasa yang jadi korban toxic relationship itu rata-rata perempuan apa? Perempuan ya Tapi laki-laki juga disakiti, tapi kita tidak rasa disakiti Karena kita terlalu dibodohi dengan Mau mempersembahkan yang terbaik buat kamu Kali kali ya? Itu kan kak Raim, gak tahu cowok-cowok buaya di sini Tuh yang ini Ini, ini Kenapa saya agak keringat ya? Karena aku ingin tahu inspirasi-inspirasi Pernah disakitin kak? Oh iya, saya tidak bisa bohong sempat beberapa kali sehingga pada beberapa hati yang tidak asik tuh Hati yang tidak asik beberapa kali Sampai berjumpa dengan... Kak Komang Iya, Komang ini dia... Ya sudah, kayaknya ini deh Akhirnya saya tawan hatiku dengan ikhlas Ini ya? Ini saya nih Sedikit mantanku yang saya ingat ya Karena memang saya tidak setega itu kali ya Sangat gampang membuat perempuan sayang sama kita Tapi membuat dia benci itu sangat sulit buat kita Bukan karena kita tidak bisa Tapi kita tidak tega Tidak semua orang sekuat Tidak semua orang setega itu Makanya saya kayak ada orang yang gonta-ganti pacar Terbuat dari mana ini hatinya Mereka ini bisa Pasang lagi, bongkar lagi Pasang lagi Potong nih buat di tiktok nih Viral lagi itu Kakak, zodiaknya apa kak? Saya tidak... Tidak suka hal-hal yang musrik ya Zodiaknya apa ya? April saya lahir saya tidak Masa bono lah zodiak mau apa Aries Kalau kau tidak bangun pagi tidak akan sukses Betul Oke jadi aku pertama kali nulis yang tertahun itu Itu pertama kali Oh debut Karena awalnya curhat Awalnya tuh Nanya di netizen mau lagu tentang apa Terus lagi musim yang toksik Terus aku juga emang lagi Lagi detoksikin apa mentoksikin? Kita tidak tahu apa situasinya Lagi detoksikin Terus akhirnya Dipancing-pancing sama Kak Angga Ada Kak David Cici ya Dipancing-pancing Nada sama Oh Kak Angga itu ya? Vokal director? Bukan Oh itu tim mulai ya? Iya Jadi dipancing-pancing terus Mau sumbang liriknya tuh Mungkin karena aku suka galau ya Jadi kayak suka baca-baca quotes atau apa Aku pikiran aja kata-kata kayak gitu Jadi kayak itu pertama kali nulis Nulis Memang kalau kita lihat-lihat lagumu Termasuk set song semua ya Memang Memang sangat akrab dengan itu kali ya Dengan air mata dan kegalauan Iya Iya salah ya Enak muda Tidak bikin ini tuh Apa? Apa? Happy song kah? Apa? Apa tidak ada Apa? Waktu yang bahagia di sela-sela harim tidak ada sama sekali Sangat sulit Sekarang sih lagi fokus sama yang emang hurilit aja Ah betul Betul Tapi nanti pengen sih lagu Bucin-bucin gitu Bucin-bucin Kayak Komang gitu Aku sayang kamu, kamu sayang aku gitu Dunia berhenti sejenak Aku mau nanya Gas Kakak ada tips nggak buat nulis lagu? Kamu baru pegang piala loh kemarin Kayaknya pertanya Enggak soalnya kan aku bener-bener enak kemarin sore gitu Enggak tidak juga Tidak bisa di Saya ini itu tadi di Beruntung saja coy Beruntung ada di Posisi seperti Bukan yang paling mahir Mungkin kalah pamungkas Cuman beruntung saja malam itu Kebetulan Cuman kalau teknik-teknik penulisan Biasa mulai dari yang relate Relatable tadi tuh Lagi Gatal tentang apa nih Misalkan saya Akhir-akhir ini Lagi Gelisah tentang Ketidak nyamanan Istriku Tentang Garis hitam di perutnya Setelah lahiran Saya tulis lagu lagi tuh Yang lagi dekat tuh Yang lagi dekat Dengan saya Tentang isekirmu Kayaknya saya mau bilang Apa ini di dalam lagu Masa bodoh dengan garis warna apapun di perutmu Melalui garis itu Menghadirkan anak yang kita paling sayang sekarang tuh Misalkan lah misalkan Kok aku udah punya anak ya? Sudah punya anak Wah 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 Satu 2 Autor 3 Terima kasih.